Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang berkenan di hadapan Allah jauhi karakter Anasul Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang kita dapat belajar dua karakter yang bertolak belakang karakter anak bungsu yang mau merendahkan hati meminta ampunatkan dosa-dosanya yang telah diperbuatnya dan karakter Anasul yang merasa diri benar sikap tinggi hati seperti ini tidak berkenan di hadapan Allah Amsal 18 ayat 12 firman Tuhan berkata tinggi hati mendahului kehancuran tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan Hidup yang berkenan di hadapan Allah adalah kita harus belajar rendah hati karena kerendahan hati mendahului kehormatan dari Lukas 15 saudaraku ayat 25-32 kita akan belajar tiga kebenaran dosa anak sulung yang merasa diri benar ini adalah sikap tinggi hati sikap seperti ini saudara adalah sikap hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah sikap anak sulung harus dijauhi dari kehidupan kita mari kita belajar tiga kebenaran ini saudara karena merasa diri benar dan tinggi hati kebenaran yang pertama anak sulung marah dan menggerutu saat adiknya kembali saudara untuk bertobat Lukas 15 ayat 25-28 berkata tetapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian dari tari-tarian lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu jawab hamba itu adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembutambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia saudaraku bapak ibu kita harus menjauhi sikap dan sifat atau karakter anak sulung yang merasa diri benar sendiri saat adiknya yang hilang yang sudah banyak berbuat dosa kembali dan bertobat bukannya dia senang saudara tetapi anak sulung ini saudara tidak bersyukur tetapi malahan marah-marah dan menggerutu inilah sikap yang merasa diri benar dan tinggi hati yang harus kita jauhi dari hidup kita dan kebenaran yang kedua sikap yang harus kita jauhi karena merasa diri benar dan tinggi hati saudaraku sikap anak sulung dipenuhi iri hati atas sambutan ayahnya kepada adiknya yang kembali pulang untuk bertobat saudaraku lukas 15 ayat 29-31 berkata tetapi ia atau anak sulung itu menjawab ayahnya katanya telah bertahun-tahun aku melayani bapak dan belum pernah aku melanggar perintah bapak tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku tetapi baru saja anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur maka bapak menyembeli anak lembut tambun itu untuk dia kata ayahnya kepadanya anakku anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu saudaraku anak sulung sangat tersinggung atas sambutan dan perlakuan ayahnya ketika adiknya kembali saudara ke rumah untuk bertobat saudara dan dipotongkan anak lembut anak sulung merasa iri dia tersinggung dia berkata anak kambing aja belum pernah dipotong untuk aku padahal dia sudah berjasa melayani ayahnya saudara padahal ayahnya berkata bahwa semua miliknya adalah milik dia juga nah saudaraku kita harus berhati-hati dalam bersikap seringkali kita bersikap ramah dan tampak semuanya baik-baik saja saat melayani Tuhan tetapi saat suatu hari ada ujian misalnya saudara ada anak hilang kembali bertobat dan sangat diberkati oleh Tuhan misalnya saudaraku dan hati kita sudah dipenuhi dengan ketidaksukaan atau kita menjadi iri hati saudaraku kita harus belajar mempunyai hati Bapak yang penuh kasih saat melihat orang-orang berdosa bertobat saudara dan kembali kepada Tuhan Yesus dan mereka sangat diberkati kita harusnya ikut bersuka cita kita ikut berbahagia jangan iri saudara kita harus ikut berbahagia dan bersuka cita itulah sikap hati dan sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan jangan seperti anak sulung saudara yang iri hati dan marah kemudian kebenaran yang ketiga saudara karena merasa diri benar dan tinggi hati anak sulung itu tetap keras hati tidak ada suka cita tidak ada kegembiraan dia tidak mau ikut pesta ayahnya untuk adiknya yang hilang Lukas 15 ayat 32 berkata kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan hidup kembali ia telah hilang dan didapat kembali anak sulung sama sekali saudara hatinya tidak tersentuh oleh belas kasihan oleh empati kepada adiknya yang bertobat dan pulang ke rumah dia merasa diri benar dia tinggi hati dia iri hati saudaraku ini membuat hatinya menjadi keras tidak ada belas kasihan sama sekali sehingga hati anak sulung itu tidak ada suka cita tidak ada kegembiraan saudara karena hatinya dipenuhi dengan iri hati dan dosa saudaraku mari kita juga menjauhkan diri dari sifat dan karakter anak sulung jangan sampai seperti itu saudaraku jangan sampai seperti itu kita harus bersuka cita kalau ada orang yang bertobat mereka diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan kita rela dan kita ikut bersuka cita amin saudaraku jadi inilah tiga kebenaran dosa anak sulung yang merasa diri benar dan tinggi hati sikap seperti yang adalah sikap hidup yang tidak berkenan dihadapan Allah sikap anak sulung harus dijauhi dari kehidupan kita yang pertama sikap anak sulung marah dan mengerutu saat adiknya bertobat kembali yang kedua sikap anak sulung dipenuhi dengan iri hati saat ayahnya menyambut adiknya yang bertobat pulang saudaraku dan yang ketiga sikap anak sulung tetap keras hati tidak ada suka cita dan gembira saudaraku walaupun ayahnya mengajak dia untuk turut bergembira dan bersuka cita karena adiknya bertobat amsal 18 ayat 12 saya bacakan lagi tinggi hati mendahului kehancuran tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan amin mari kita berdoa Tuhan berilah kepada kami kerendahan hati Tuhan supaya hidup kami diberkati dan terhormat untuk kemuliaan nama Tuhan jauhkan dari kami sikap tinggi hati yang penuh dengan kebencian dan kesombongan biarlah hati kami dipenuhi dengan kerendahan hati yang mendahului kehormatan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin amin bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan kalau kita diberkati oleh morning spirit ini jangan lupa klik like subscribe bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti morning spirit ini terus dan kalau kita diberkati bagikan ini kepada banyak orang sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya morning spirit selamat pagi semangat pagi selamat pagi